Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada Semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Berjumpa kembali pada channel youtube Desti Hidayat Nah bapak ibu informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Dikutip dari laman naikpangkat.com Yaitu tentang polemik pengisian aplikasi PMM bagi guru turut dibahas dalam kongres PGRI Nah apakah ada kemungkinan PMM ini akan dihapus Nah bapak ibu untuk informasi selengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai Namun sebelum kita ke informasinya ada baiknya bapak ibu klik terlebih dahulu tombol subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya Baik bapak ibu mari kita ke informasinya Nah bapak ibu polemik pengisian aplikasi platform Merdeka mengajar bagi guru Guna pengelolaan kinerja untuk guru ASN belum juga usai Karena memang kebijakannya dinilai tidak memperhatikan guru Hal ini turut menjadi pembahasan dalam rapat pleno kongres PGRI ke-23 di Jakarta Untuk mengetahui informasi selengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai Nah terdapat 13 rekomendasi serta keluhan yang diajukan oleh PGRI Yang ditujukan bagi pemerintah Salah satunya yaitu berkaitan dengan pengisian aplikasi PMM Nah bapak ibu berikut ini 16 rekomendasi dan keluhan dari PGRI Mari kita simak bapak ibu Yang pertama yaitu tentang penyelesaian permasalahan antar keluarga besar guru Diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan persaudaraan Kemudian yang kedua Mendesak penguatan sistem kartu tanda anggota atau KTA digital PGRI dimaksimalkan Kemudian yang ketiga Pelatihan admin untuk KTS digital dilaksanakan se-Indonesia Selanjutnya yang keempat bapak ibu Penuntasan P1 kemudian P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN P3K Kemudian yang kelima Mencabut moratorium dan membuka kembali penerimaan CPNS bagi guru dan tenaga pendidik Kemudian yang selanjutnya Persaratan kepala sekolah dan pengawas dari guru penggerak harap dipertimbangkan kembali Karena tidak harus dari guru penggerak untuk menjadi persaratan mutlak Namun dijadikan pertimbangan nilai tambah Kemudian yang ketujuh Mendesak pemerintah menyusun RUU perlindungan guru Selanjutnya yang kedelapan Mendesak pemerintah dan Pemda melakukan rotasi dan mutasi guru sesuai dengan kajian yang logis Kemudian meminta kepada pemerintah memberikan tunjangan khusus untuk guru di daerah perbatasan Yang ke sepuluh Mempercepat proses sertifikasi guru Karena ada guru yang terhambat kenaikan pangkatnya Karena belum memiliki sertifikat pendidik Nah kemudian Bapak Ibu Poin yang paling penting adalah Mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi Seperti mengisi aplikasi PMM Karena guru harus fokus pada pembelajaran Nah seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu Bahwa poin yang ke sebelas ini Yang sekarang sedang menjadi momok bagi guru di seluruh Indonesia Dan guru seluruh Indonesia meminta aplikasi PMM ini dihapuskan saja Karena benar-benar membebani guru untuk melengkapi semua administrasi Sehingga menjadi terbengkalai untuk tugas utama yaitu tugas mengajar Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Yang ke dua belas Ada upah minimum kabupaten bukan hanya upah provinsi Selanjutnya Guru sertifikasi swasta disesuaikan tunjangan profesinya dengan ASN Kemudian untuk poin ke empat belas Mendesak pemerintah agar guru swasta yang lolos P3K Bisa tetap ditempatkan di sekolah swasta Yang ke lima belas mengembalikan jam kerja guru bukan 40 JP tetapi seperti semula Nah selanjutnya yang ke enam belas Mendesak pemerintah agar PGRI menjadi satu-satunya organisasi profesi guru Nah Bapak Ibu itulah tadi beberapa poin rekomendasi dan keluhan dari PGRI Dalam hal ini yang mewakili keluhan dari guru-guru seluruh Indonesia kepada kebijakan pemerintah Nah Bapak Ibu salah satunya berkaitan dengan beban guru untuk mengisi aplikasi PMM Yang dimulai dari awal tahun 2024 yang menuai pro dan kontra Namun dalam penyampaian rekomendasi dan keluhan berkaitan dengan PMM PGRI tidak meminta untuk PMM dihapus atau dihilangkan Melainkan poinnya adalah mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi Seperti mengisi aplikasi PMM Karena guru harus fokus pada pembelajaran Kemudian selanjutnya Bapak Ibu apabila kita ingat dalam pembahasan naikpangkat.com beberapa waktu lalu Tentang hasil survei yang dilakukan PGRI secara mandiri Berkaitan dengan kebijakan pengisian pengelolaan kinerja di PMM Yang mana hasilnya mengejutkan Antaranya bahwa 755 guru merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut Guru merasa bahwa waktu-waktunya hanya membuatnya fokus terhadap pengisian PMM Bukan untuk memperhatikan murid saat belajar mengajar Semoga beberapa keluhan dan rekomendasi tadi dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini Kemendikbutristek untuk mengambil sebuah kebijakan yang juga memperhatikan kondisi guru Nah Bapak Ibu demikian informasi mengenai polemik pengisian aplikasi PMM bagi guru turut dibahas dalam Kongres PGRI Apakah ada kemungkinan akan dihapus? Nah semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua Baik Bapak Ibu demikian informasi ini Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Jangan lupa berikan like pada video ini Tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar Bapak Ibu dapat selalu mengikuti informasi-informasi berikutnya Terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton